Meluncur ke TKP, siap, 86 Kami merespon laporan kembali bahwa di Cimanggis terjadi sebuah tawuran Sama siapa? Tawurannya sama siapa dia? Sama orang lagi beres-beres Gimana ceritanya tadi? Pertasan belum selesai, anak-anak kemudian tanda ke dalam Yang nyalain petasan siapa? Barisnya nyalain petasan Anak-anak lagi masukin tanda ke dalam Tandang-anak serang, yang tadi naik angkot Iya, yang tadi ngangkot, Pak Bapak bingungin tahu Tidak pakai motor? Banyak keterangan yang disampaikan ke kami Tentang terjadinya tawuran tersebut Tadi ada perwakilan mereka yang bapak Rasanya mereka warga RT7, Pak Anak-anak sini, anak-anak sini Jadi anak jembatan yang sebelah kiri itu Sebelah kiri Tau nggak? Ayo kita ke sana Tau nggak orang-orangnya? Orang-orangnya tahu nggak? Tau Ayo Mana? Mana rukanya? Kenapa tadi? Dipukul apa? Saya lagi memisahin, saya malah dikroyokin, Pak Orang-orangnya tahu nggak? Tau kumpulannya? Perkumpulannya? Tau Kita sergapaca langsung Ayo Akhirnya dia kami bonceng untuk menunjukkan Dimana ditukar pelaku tawuran berkumpul Tidak jauh dari lokasi itu Saat kami melakukan penyisirat Kita temukan sekelompok anak muda Kamu dari mana? Kamu keluarga sini? Iya Oke Oke, tahu, tahu Sini Sini Yang mana? Oke Ceritanya di depan sana tadi ada keributan Sekarang Dari kelompok sini yang menyerang Atau dari kelompok mana? Setahu Anda? Salah paham Salah paham? Salah paham Dimana salah pahamnya? Yang lempar kau siapa? Dari Anak-anak sini ada Dari sini? Kitos Kitos Panci Dari sini saya menyerangkan Oke Kena gak aman lemparan rokoknya? Kena Kena Siapa yang kena? Kena Oke Sekarang mana anak-anaknya? Nah Dennyi saya ingin Siapa yang bawa mobilnya semua? Tadi satu mobil siapa? Sosokan tersinggung Kena mobil Kebakar juga enggak? Salah satu Tidak kooperatif Ditanya terbelit-belit Padahal Dia jelas-jelas Tahu di lokasi itu Karena dia Ikut melerai Kejadian itu Ini yang sering-sering Menyerang ke sana? Ini enggak sih Karena Yang Siapa? Coba Ini kalau Ngegas ini Berarti kau tahu kan? Siapa dengan siapa tahu kan? Ayo Coba Sekarang dari mana dia? Dia lagi kemana? Kalau perlu rumahnya mana? Saya gedorin rumahnya Kisru di depan sana Terus-terusan Bapak ini sudah bilang Tahu dari kelompok sini Tapi kosok berapa Nutupi Ngegas Modekai ngegas ini Namun Mereka semua Seakan-akan menutupi Tidak bisa diajak kerjasama Kelompok sini Pak Yang sering berantung Belum tahu Belum tahu kelompok mana sih Pak ya Nih Sekarang saya tanyakan Kalau salah satu Salah satu saya bawa aja ini Semua kebuka CACBCC Bapak ini mengeluh tuh Di depan sana Sama tetangga aja Coba Coba Bapak ini lihat Dengar Bapak ini Ayo kita selesaikan dengan baik Dengan dia Selaku korban Kalau udah minta maaf Yaudah selesai Jangan emosi Di lokasi ini Serang terjadi tawuran Akhirnya ada Bapak-bapak Selaku keamanan Di lokasi itu Sampai ikut Membantu ke kami Karena ternyata Mereka ini Berdekatan Tempat tinggalnya Satu sama lain Ini diserang tuh Saya pemisahin orang ribu Tuh Dia gerungkuk sini sama sana Dari mana-mana Nyerang kumpar juwatan Tuh Pak Gitu loh maksudnya Maksudnya Di mana dia Di telpon nomor kontaknya Di mana disusulin Nanti aku terulang lagi Begitu Jaguar ke sini Datang ke sini Besok selesai Tidak ada penyerangan terus Tidak ada kejadian lagi Tidak ada kejadian lagi Ayo Nah Tuh Iya Coba Tidak tahu Tampung gue juga Iya Berisahin Iya Siap Gue nengahin Gue mau diserang Sungguh tidak masuk akal Seharusnya Mereka hidup rukun Tolong menolong Saling membantu Bertegur sapa Apabila ada salah paham Tidak harus dilakukan Dengan kekerasan Ayo ikut Semua yang tahu Supaya apa Supaya di sana Tidak perang terus Betul gak damai Kalian kesana enak Nyaman Tuh Ini loh Ayo sekarang tunjukkin Akhirnya mereka Saya suruh Untuk menunjukkan Di mana diduga pelaku Penyerangan Di lokasi depan tadi Kamu kan tahu Kamu tahu Satu aja Satu yang tahu Ayo Udah cukup tunjukkin Ayo Orangnya Orangnya Dua tiga orang aja Coba Coba Ini yang Ini yang apa Yang melere Iya melere Tahu Gitu Tapi sering disini Lingkungan sini Semua mentah Padahal masyarakat Ingin Ini clear Permasalahan selesai Kalau ini bikin laporan Ini saksi Saksi saya bawa Ke pores Hanya tunjukin aja Nanti disaksikan Bapak Namun tiba-tiba Si korban Ingat Rumah dari pelaku tersebut Akhirnya tim kami Bagi dua Satu untuk menuju Ke rumah Pelaku yang pertama Yang tinggal dengan istrinya Tim yang saya pimpin Mencari pelaku yang lain Mana Bapak Bapak panggil Ya udah panggil dulu Panggil dulu Ini namanya Bapak punya anak perempuan Oh daerah Kenal yang namanya Bikin laporan aja Bikin laporan Kalau gak kooperatif Udah Nanti kita yang nangkep Satu-satu Tim kami yang menuju Ke rumah Diduga pelaku Yang tinggal dengan istrinya Ternyata Salah rumah Namun tidak sia-sia Usahakan Tim saya Berhasil Menangkap Diduga pelaku Yang lain Akhirnya Dia kami serahkan Ke Polsek Cemanggis Untuk proses penyelidikan Lebih lanjut Untuk mencari pelaku-pelaku yang lain Oke oke Kita kerel Kita kerel Pasong Terus 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 Di sana Ada ormas lagi Coba Meloncur dulu Meloncur dulu Meloncur dulu semua Tiba-tiba Kami menerima laporan Bahwa di Jalan Kartini Ada terjadi Geributan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lokasi ini adalah sebuah lahan Perpakiran Yang dikelola oleh beberapa ormas Dan ternyata Ada satu salah paham Yang membuat Petrol Dan akhirnya kami memberi tindakan tegas bahwa perpakiran tersebut harus dibubarkan. Dikawatirkan apabila tidak kami bubarkan, akan terjadi sebuah pentrokan yang baru. Kasih enak nyari duit, tinggal mengutir. Untuk menjaga hal-hal yang membayangkan masyarakat, akhirnya kami laporkan penyisiran. Kaki melurusin, kaki melurusin. Kami temukan salah satu anggota Ormas di lokasi itu yang dalam keadaan mabuk. Kasih enak nyari duit. Saya enggak tahu kalau masalah itu, Pak. Masalah obet, saya enggak tahu. Berapa putih, Pak? Iya, emang bukan. Tadi kamu bilang sebelum saya periksa, tas saya itu, tas saya itu, tas saya ada kecepatan buah. Setelah di tempat begini, kamu bilang bukan tas saya, kamu bilang apa lagi? Tapi kalau ini obet ini bukan punya saya, Pak. Dari siang bukan punya saya. Tapi kan ada posisinya kan di tas kamu, Mas. Iya, Pak, saya tahu. Awalnya dia ngelotot bahwa itu bukan miliknya. Namun setelah kami introkasi lebih mendalam, akhirnya dia mengakui. Nah, hal-hal inilah yang membuat mereka bentrok dengan kelompok yang lain. Karena pengaruh-pengaruh miras, pengaruh-pengaruh upah terlarang. Sehingga sebuah kesalahpahaman kecil menjadi sebuah bentrokkan. Kenapa? 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 Coba juga. Kemana? 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 Terus lurit. Loncor ke TKP. Siap. 86. Kenapa? Kenapa, bro? Bapak. Kenapa? Coba juga. Kemana? Terus lurit. Oh, ujungnya itu lurit ya? Iya. Oh, ya ini kelihatan ini. Anggota saya juga menemukan salah satu dari orang tersebut menjadi korban. Orang itu yang bergeng. Terkirakan. Yang kurus itu yang kumum. Dari orang mana itu? Awalnya dia terteriakan kayaknya di situ tuh. Di jahitrik. Terteriakan. Ngobrol lah gitu kan. Ngobrol sama? Sama anak situ tuh. Nggak ngobrol. Diba. Lalu, ya tanya di bawah itu aja. Di bawah turunan gitu kan. Tapi dia nggak terima. Maunya jembatan. Kita teriakan di situ. Kira anak ngobrolnya. Kita cuok langsung. Dia lari ke bawah. Udah digepukin satu orang. Kita gitu katanya. Ya terlihat. Bajak juga. Kamu bisa tiba? Kamu ada di situ? Ada. Rum punggul juga di situ. Nggak, mah. Marker sempat di situ. Iya, di nampol. Bisa ngobrol. Saya tampol balik. Kemarin. Durit. Baru memangnya malasai. Bisa goyang. Jatuh. 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 Kita kasih ke tempatan parking. Harusnya membantu keamanan kita. Dari awal. Dari jam 3 kemarin. Sudah ada agreement heal. Mari gue ada kehidupan di sini. Gitu kan. Nah, yaudah. Nggak bisa dijembatan. Saya di bawah. Kalau mau. Kalau saya di bawah, saya berantem sama. Sifat spot. Saya di Jembatan Ayelang. Gitu. Udah. Kemana besok. Wadah. itu tinggi pakai baju abu-abu kita lihat disini tuh di celah istri dia tapi yang temen-temen ini dia disitu tuh akhirnya bagi buta asal-asalam itu celurit yang pada bukti itu tuh ya dia semua kalau dia diajar itu kalau memang tindakan kekerasan seperti ini kan ya masuk ke dalam tindakan kriminalitas saya sarankan untuk membuat laporan polisi ya nanti anterin pulang sama temen sampai rumah harus sampai rumah jangan dianterin ke tengah jalan ya akhirnya anggota kami kami perintah untuk menyisir lebih jauh untuk mencari bukti-bukti yang lain di sini dia pada ngumpul setelah kejadian itu selesai kami standby di lokasi itu untuk memastikan bahwa situasi aman setelah kami anggap aman kami kembali Halo Halo Assalamualaikum tempat ini kalian sampai dikumandu salah satu anggota kami menyempatkan telepon ibunya yang nanti Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.